Halo guys, kembali dengan Norlan disini Setelah kemarin kita membongkar dan memasang SSD Kali ini saya akan mempraktekkan cara bermigrasi dari HDD ke SSD tanpa install ulang Oke, check it out this video, let's go Sebelumnya kita cek dulu di disk management Caranya ke window, klik kanan langsung ke disk management Kemudian kita cek, kita ubah ke GPT ya Cek, oke, langsung otomatis Setelah itu kita restart PC-nya Kita close, kita restart dulu Oke, restart dulu, kita cek dulu Selanjutnya, kalian buka aplikasi Macrium Reflex Link download ada di deskripsi ya guys Karena ini gratis, tinggal install aja Lanjut Setelah kalian buka aplikasi Macrium Reflex-nya Di sini kita lihat ada hardisk saya yang 1TB Dengan 6 partisi-nya, ada Windows-nya juga ada data Dan di atasnya ini adalah SSD Vigen Di sini kita lihat kosong ya guys Kita lanjutkan Kita drag aja di sini Gampang, tinggal copy 1-1, di sini 1-2-3 Yang datanya tidak usah aja Kalian skip aja Langsung kan kita cuma OS doang ya Kita drag 1-1 di sini Nanti 1-2-3 dan 4 Nah, dari sini kita harus lanjut Karena ini masih kosong ya Kita harus fullkan saja Masuk ke sini Sentang ini Oke, nah sudah terisi full Kemudian next Next lagi Kita scroll-scroll dulu Lalu finish Oke, lalu finish aja Nah, di sini kalian jangan centang ini ya Uncentang aja Oke, lanjut Lalu, oke Nah, di proses ini saya akan skip aja Karena lumayan lama guys Jadi, tunggu aja Masih menunggu prosesnya Di sini lumayan lama Kita lihat proses copy berjalan a lot Jadi, tergantung C kalian ya Kalau harddisk C-nya banyak Ya mungkin copy Copy clone disk-nya akan lama juga Lanjut Jadi, selama kita menunggu Kita bisa menunggu Oke, statusnya sudah 100% Dan di sini Gak ada hambatan Aman Kita lanjut Next aja Apa close? Oh ya, close Nah, kita bisa lihat Di sini status si SSD Sudah full Terisi Kopian dari harddisk Satu tera kita Kita cek di sini Di PC Nah Nah, ini nih Ini SSD kita Sudah terisi Sama dengan Si harddisk dari C Yang ada di laptop Namun di sini teman-teman Bootingannya masih ada di harddisk Ya, bukan Bootingan di SSD Jadi, kita harus masuk ke BIOS Untuk mengatur hal itu Oke Untuk masuk ke menu BIOS Kita harus nge-restart laptop kita Lalu Pijit tombol Khusus untuk masuk ke BIOS Setiap komputer beda-beda ya teman-teman Jadi, kalian harus searching Oke, kita booting dulu Setelah dinyalakan Langsung escape Nah, di sini kita lihat Menu Setup menu Tinggal F10 Berarti F10 ya F9 sama F10 Kita bijit F10 aja Oke, di sini saya sudah masuk ke menu BIOS Di sini teman-teman Ke tab sistem BIOS Nah, atur Nah, atur Di sini ada Boot order Kalian harus ke boot order Langsung ke OS boot manager Di sini ada pilihan Nah, yang pertama itu adalah harddisk Utama yang satu VGN Yang SSD ya Setelah dinaikkan ke atas Kita digit F10 untuk exit Kemudian save and exit F10 kembali Yes Biarkan untuk restart sendiri Berikut adalah booting dari SSD Apakah akan secepat Itu Oke, kita tunggu Nah Langsung muncul guys Biasanya Dari sininya Agak lama ini Nah, kita refresh Lagi dulu Kita cek ke My Computer Kita refresh dulu sekali Oke, ya Ke Windows Oke, langsung Di PC SSD kita Sudah menjadi Yang utama Untuk bootingan Program C Nah, di sini Harddisk Ini harddisk Ini Backup berarti ya Kalian bisa memformat Atau membiarkannya Tergantung Pilihan kalian Aja lah Enaknya gimana Oke, step terakhir Kita coba Untuk setting down Apakah akan secepat Menyalakannya Oke, kita mulai Setting down Oke, kita waktu guys Wah Langsung mati ini Oke, oke Sepertinya Langsung mati guys Oke, like video ini Jika kalian suka Atau dislike Jika tidak suka Jangan lupa Support saya Dengan subscribe Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya